Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin. Kita panjatkan, puji syukur, Kedua SWT siang hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama dalam acara yang luar biasa di hari Sabtu ini, yaitu sharing pengalaman, sharing pengetahuan dalam rangka kita mendesiminasi keilmuan di bidang genetika molekuler. Pada pagi hari ini yang kami hormati adalah Prof. C.C. Sementri di Head Laboratorium untuk Biologi Molekuler di Bauta Ketanakan IPB. Kemudian Dr. Eric Andreas dari Adelaide yang luar biasa menyempatkan waktunya untuk memberikan masukan ataupun meng-share pengalamannya di bidang genetika molekuler. juga yang kami muliakan semua peserta yang telah hadir pada pagi hari ini dalam webinar ini. Kami menyambut baik atas kerjasama yang luar biasa antara IPB, FAPET-IPB, dan FAPET-UP. Dan ini adalah kali yang kedua. Kali yang kedua kita laksanakan setelah kemarin beberapa minggu yang lalu kita adakan seminar dan training yang bersama yaitu tentang pengembangan analisis COVID-19, dan saat ini kita lanjutkan dengan genetika molekuler dari pendekatan aspek reproduksi. Tentu saja, tadi sampaikan Prof. C.C. di awal tadi, dengan melakukan kerjasama ini, mudah-mudahan ilmu pengetahuan, teknologi yang ada di tanah air kita ini bisa berkembang dengan pesat. Kita tahu bahwa kita ini dihadapkan pada banyak sekali permasalahan, baik itu peralatan, kemudian fasilitas, dan dana. Dan inilah yang menyebabkan bahwa perkembangan teknologi dan aplikasinya di Indonesia ini relatif agak lambat. Ini dengan adanya kerjasama, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan terus, kita tidak bisa maju, kecuali dengan menjalin kerjasama, tidak bisa, harus kolaborasi. Dan kita lihat banyak sekali saat ini informasi-informasi yang luar biasa di luar negeri, antar negara, antar peneliti sudah melakukan kolaborasi, sedangkan kita ini masih belum, harus tetap kita kembangkan terus kerjasama antar instansi ini. Inilah bahwa sekalian, mudah-mudahan dengan adanya sebenarnya kini, kita bisa menjalin kerjasama lebih agrab, bisa mengembangkan jaringan yang lebih luas, sehingga kita bisa membangun negeri kita ini bersama-sama dengan lebih cepat daripada tanpa adanya kerjasama ini. terima kasih kepada penelitian, dan juga kepada semua kolega, ini kita lihat dari pusat penelitian, ada pusat pengembangan, ada beberapa macam peserta, kami, kalau dari kami saatnya masih belajar, pasinya masih belajar, mohon nanti bisa dipimpin, dan juga mohon kami bisa dibantu untuk pengembangan ke depan. Sekian terima kasih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim maka webinar molekular genetik dalam pendekatan aspek reproduksi ternak secara resmi dinyatakan, dibuka. Sekian terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Suyadi atas pambutannya. Selanjutnya, yaitu mari kita saksikan bersama pemutaran video profil Fakultas Pertanakan Universitas Berawijaya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan berbahagia. Saya informasikan bahwa webinar hari ini merupakan rangkaian seminar online kerjasama antara Fakultas Pertanakan Universitas Berawijaya dan Fakultas Pertanakan IPB Universitas melangkah ke acara selanjutnya. Sampailah kita pada acara inti yang telah ditunggu-tunggu pastinya. yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang saat ini telah hadir di tengah-tengah kita. dan acara inti ini akan dipandu oleh moderator yang pastinya luar biasa sekali tentunya. ijinkan saya untuk membacakan data diri moderator yang akan menemani kita. dan ijinkan saya untuk menemani bapak dan ibu serta rekan-rekan sekalian selama pemaparan dan diskusi berlangsung. beliau bernama Ibu Ilidana Fianti SPT MAGRS di waya pendidikan beliau, beliau menempuh pendidikan karyana di Fakultas Pertanakan Universitas Berawijaya dan melanjutkan pendidikan master di University of Adelaide. saat ini beliau sedang menempuh menyelesaikan studi dokternya di Fakultas Pertanakan Universitas Berawijaya. Sebagai bahan informasi juga, beliau juga merupakan dosen di Fakultas Pertanakan Universitas Berawijaya. Baiklah, selanjutnya acara akan memberikan kepada Ibu Ilidana Fianti. kepada Ibu Ilidana Fianti, kami persilahkan. Oke, terima kasih Rafika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi, perketalkan saya Irida dan saya akan menjadi moderator untuk webinar pagi hari ini dengan topik Molecular Genetics Approach in Animal Reproduction. Tentunya sebuah kehormatan bagi saya untuk diberikan kepercayaan untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Molecular Genetics merupakan cabang ilmu biologi dan genetika yang mempelajari struktur dan fungsi gen pada level molekuler. Dan pada saat ini telah banyak sekali kajian-kajian ataupun penelitian-penelitian yang tentang genetika molekuler sebagai salah satu tool untuk meningkatkan produktivitas tena. Apabila kita bicara soal produktivitas tena, tentu saja di dalamnya termasuk tentang reproduksi tena. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan dari para narasumber dan kita akan berdiskusi tentang bagaimana menggunakan pendekatan genetika molekuler untuk meningkatkan sifat reproduksi tena. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita patut bersyukur karena telah hadir bersama kita beberapa pakar di bidang reproduksi dan genetika molekuler yang telah banyak, tentunya telah banyak berkecimpung langsung di bidang ini. Beliau adalah Profesor Suyadi, kemudian Profesor C.C. Sumantri dan Dr. Eric Andreas. Sebelum presentasi atau pemaparan materi dari masing-masing narasumber, perkenankanlah saya membacakan data singkat dari para narasumber. Untuk narasumber pertama yaitu Profesor Dr. SC AGR Insinyur Suyadi MS IPU ASEAN-E, tempat tanggal lahir Banyuwangi 3 April 1962. Beliau adalah guru besar di bidang reproduksi tena. Untuk riwayat pendidikan, S1 ditempuh di Universitas Brawijaya, bidang ilmu produksi tena. Kemudian dilanjutkan di jenjang S2 di Universitas Erlangga, bidang ilmu imunologi. Dan S3 di University of Gottingen, Jerman, bidang ilmu reproduction and animal breeding. Dan pada saat ini, beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Petenakan Universitas Brawijaya. Kemudian untuk narasumber kedua, akan disampaikan oleh Dr. Eric Andreas, SPT MSI, riwayat pendidikan. S1 ditempuh di IPB University, bidang produksi dan teknologi petenakan. S2 ditempuh juga di IPB University, bidang ilmu produksi dan teknologi petenakan. Dan S3 ditempuh di University of Bonn, Jerman, bidang ilmu animal breeding and husbandry. Untuk riwayat pendidikan, untuk Dr. Eric, beliau pernah pada tahun 2016 sampai 2018, 2018 pernah sebagai Postdoctoral Research Associate di Mulai Laboratory Department of OBGYN, Washington University, St. Louis School of Medicine, USA. Kemudian mulai tahun 2019 hingga pada saat ini, beliau berada di NHMRC, Postdoctoral Research Fellow, Robker Lab, Robinson Research Institute, Department of Pediatri and Reproduction Health, The University of Madeleine, School of Medicine, Australia. Kemudian untuk narasumber ketiga, yaitu Profesor Dr. Insinyur C.C. Sumantri MSC, tempat tanggal lahir, Bandung 12 Desember 1959, riwayat pendidikan, S1 diselesaikan di IPB University, bidang ilmu produksi tena, kemudian S2 ditempuh di Nagoya University, bidang ilmu imunogenetika, dan S3 diselesaikan di Yamaguchi University, bidang ilmu genetika tumbuh kembang. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Divisi Pemuliaan dan Genetika Tena FAPET IPB University. Baiklah, sebelum kita memulai mendengarkan pemaparan dari Prof. Suyadi, saya akan membacakan beberapa hal terkait webinar yang akan segera kita laksanakan. Yang pertama, nanti untuk presensi atau daftar hadir, akan secara reguler kita tampilkan di kolom chat. Jadi mohon, jadi apa, untuk setiap saat dicek, apabila yang belum mengisi daftar hadir, nanti linknya akan kita share di kolom chat. Kemudian sekali lagi, untuk para peserta, nanti diharapkan untuk menonaktifkan microphone. Kemudian nanti jika di tengah-tengah pemaparan, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan dapat ditulis di kolom chat, nanti akan kita bacakan di akhir setelah ketiga narasumber selesai memaparkan presentasinya. Dan apabila nanti ada waktu, nanti akan kami buka sesi untuk pertanyaan, tanya jawab secara langsung. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada narasumber pertama, yaitu Prof. Suyadi untuk menyampaikan pemaparannya. Silahkan Prof. Suyadi. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang kemuliakan, kami izinkanlah kami akan men-share screen untuk PPT kami. Jadi seperti tadi kami sampaikan bahwa kami ini belajar bersama-sama. Tadi moderator juga sudah sampaikan, kita saling belajar, saling memberikan pengetahuan. Dan kali ini kami akan men-share pemikiran-pemikiran, juga opinion kira-kira begitu mengenai genetic aspect of reproduction traits in domestic animal. Jadi kita nanti akan coba, tentu tidak bisa luas lengkap karena waktunya terbatas, kami minimal alur kira-kira reproduksi ternak, ini ditinjau dari aspek genetik itu seperti apa. Kami berasal dari Balthaf Ternakan UP, khususnya adalah di research group untuk proteomic, genomic, dan proteomic. Jika kami memperkenalkan lab kami singkat saja, yaitu ada namanya adalah Genomic Proteomic Research Group untuk peternakan. Kebetulan ini karena labnya masih baru, saya sebagai ketuanya. Nanti ada beberapa anggotanya, ada Pak Diki, ada Bu Icus, ada Pak Purkon, ada Problili dan sebagainya. Jadi masih banyak di sana. ini lab kami yang baru berumur satu tahun, kira-kira seperti itu. Kami kerja keras bersama-sama, namun kami juga ingin memberikan layanan. Jadi kami sudah berupaya keras untuk memberikan layanan, misalnya adalah analis DNA, analis protein, ekstrak DNA, PCR, real-time PCR, ini bisa atau rutin kita lakukan. Bapak-bapak sekalian yang kami lihat, ada suatu artikel yang menarik, yaitu dari George tahun 2019, di Nature Review Genetics, menyampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri, populasi manusia selalu meningkat. Tentu saja di sini juga akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan asal hewan. Mohon maaf, ini kemudian diperkirakan ada peningkatan kebutuhan pangan asal hewan ini sekitar 7%. Mohon maaf, ini 2050 ya. Tahun 2050, bukan misal ketik. 2050, kira-kira peningkatan bisa mencapai 70%. Oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan tersebut, maka kita harus mengembangkan dan juga mengimplementasikan teknologi tingkat lanjut, tingkat tinggi. Kalau tidak, tidak akan bisa terkejar. Ini tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan produktivitas, produktivitas peternakan yang ternyata ini sangat bisa memungkinkan dicapai melalui perbaikan genetik. Terbukti kira-kira dari hasil tulisannya ini, kira-kira 10 tahun terakhir ini hasil penelitian-penelitian di bidang advanced atau teknologi modern ini bisa meningkatkan kemajuan produksi dua kali lipat dobel dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini berarti bukti bahwa teknologi ini betul-betul bisa meningkatkan produktivitas. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah melalui seleksi genomik, perdasarkan genomik. Ini kelihatannya memang saat ini dan ke depan, genomik ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita bicarakan bersama-sama, kita kembangkan, kita diskusikan, sehingga bisa membantu memacu pertumbuhan produktivitas ternak. Kemudian, Bapak sekalian, kita lihat bagaimana peran reproduksi dan pembelian ternak di dalam peningkatan produktivitas. Produksi ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan produksi. Kenapa? Karena ada dua hal penting minimal, yaitu meningkatkan populasi dan meningkatkan kualitas genetik. Sedangkan di bidang annual breeding pembelian ternak, maka juga memiliki peran yang penting, yaitu peningkatan mutu genetik ternak dan juga melalui persilangan dan juga program seleksi. Jadi program seleksi yang sekarang ini menjadi hal yang sangat penting, yaitu seleksi berada dengan genom, berbasis genom. Ini luar biasa, di tahun-tahun terakhir ini luar biasa pentingnya. Kemudian di bidang reproduksi juga, ini memiliki hal yang penting juga di dalam peningkatan populasi dan peningkatan mutu genetik ternak. Melalui apa? Misalnya adalah menyebarluaskan bibit unggul dan juga memwariskan genetik unggul kepada keturunannya. Juga untuk replacement terhadap tetuanya. Dan yang berikutnya tentu kita tidak bisa lewat, tidak bisa lupa, bahwa reproduksi ini ternyata memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan keuntungan dari peternak. Ini tentu kaitannya dengan tujuan bisnis. Bapak sekalian yang kami melihatkan, ini adalah beberapa variabel umum yang umumnya kita pakai untuk mengukur reproduksi. Misalnya pada calon Indo, itu adalah umur pertama kahwin. Kemudian umur pertama melahirkan, cervical consumption, disopen conception rate, calving interval, kemudian kematian embryo, dan fetus. Pada pencantan biasanya adalah keragaan fisik, kemudian scrotal circumference, libido, semen production, baik itu kualitas maupun kuantitas, dan sampai kepada continuity-nya. Nah ini adalah penting sekali untuk kita perhatikan. Nah ini adalah suatu bentuk klasik rumus tentang reproduksi itu ternyata juga dipengaruhi genetik dan lingkungan dan juga interaksinya. Nah kemudian ini adalah, tapi ternyata memang sifat-sifat reproduksi itu ada yang dipengaruhi oleh gen, ada yang tidak dipengaruhi oleh gen. Nah kemudian kita akhirnya melihat atau mengukur sifat-sifat yang kita inginkan. Nah ternyata apa sekalian ini sudah menjadi pemahaman umum bahwa heritabilitas reproduksi itu biasanya rendah. Oleh karena itu maka fenotipiknya banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh ini adalah sifat umur pertama kawin. Ini heritabilitanya sekitar 0,2. Yang lebih paling besar adalah panjang atau lama bunting. Karena ini sudah hampir patent ya. Disopen ini juga sangat rendah. Demikian juga untuk gulping interval. Rendahnya ini berarti adalah manajemen menjadi hal yang sangat penting. Sedangkan repitabilitas ini juga sama. Hampir sama nilainya. Yaitu yang paling tinggi adalah lama bunting. Nah ini adalah juga yang pada domba. Kita lihat juga semuanya rendah. Dan juga ini dialikin serta sifat-sifat semen. Ini konsentrasi, volume. Konsentrasi mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan volume. Konsentrasi men. Ini memiliki heritabilitas yang 0,26. Sedangkan volume 0,04. Ini menunjukkan manajemen besar sekali. Pengaruhnya. Nah kemudian ini ada laporan dari sapi Wagyu di Jepang. Angkanya juga hampir sama saja. Ada yang menarik disini adalah umur pertama saat melahirkan. Ini relatif besar yaitu 0,2. Kemudian kalau panjang kebuntingan, lama kebuntingan sama. Yang lain juga rendah. Bapak sekalian ini juga sapi di India. Hampir sama juga. Nah kemudian Bapak sekalian kalau kita lihat ini agak antik juga. Ternyata memang besarnya heritabilitas. Karena heritabilitas dihitung secara fenotipik. Ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan yang ada ternyata nilai heritabilitas ini semakin fruktuatif. Nah yang perlu kita perhatikan adalah hampir semua sifat reproduksi penampilannya diatur oleh hormon. Ini tidak bisa kita pungkiri. Nah baik itu nanti hormon yang diregulasi oleh gen maupun hormon yang tidak diregulasi oleh gen. Ini karena apa? Di situ ada hormon yang protein, ada yang atau poliwetidam, hormon steroid, dan kemudian ada yang asam amino dan sebagainya. Nah di sini kita lihat bahwa tidak semua sintesis hormon ternyata itu dikodekan oleh gen. Kenapa? Karena ada hormon yang simpel. Steroid misalnya atau asam amino yang simpel ini tidak dikodekan atau tidak diatur oleh gen. Kita perlu memilahkan antara hormon yang dipengaruhi oleh gen atau dikendalikan oleh gen dan hormon yang tidak dikendalikan oleh gen. Nah namun kalau kita lihat di sini hormon itu yang pengaruhi sepatu reproduksi ternyata saling berikatan, saling berkaitan. Tadi disebutkan bahwa ada hormon yang dipengaruhi gen, ada yang tidak dipengaruhi gen dalam sintesisnya atau strukturnya. Kalau kita lihat ini gambar baik kiri maupun sebelah kanan, maka ada hormon-hormon yang tidak dipengaruhi gen di dalam sintesisnya. Contoh misalnya estrogen, karena termasuk estrogen ini termasuk steroid atau mungkin testosteron pada jantan. Namun meskipun tidak secara langsung secresinya dikendalikan oleh gen, tetapi secresinya dipengaruhi oleh hormon lain yang hormon lain itu dikendalikan oleh gen. Yaitu termasuk protein atau glikoprotein seperti EPSA dan GnRH. Nah dengan demikian maka saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Ini juga sama yang kiri dan kanan. Nah bapak sekalian, saat ini kita mulai masuk di dalam kompleksitas ekspresi sifat-sifat pada ternak. Ternyata ekspresi sifat-sifat pada ternak itu luar biasa kompleksnya. Karena disitu tergantung dari komunikasi antar-sel, kemudian pengaturan antar-sel, kemudian organisasi sel terhadap sel dan jaringan. Kemudian pengembangan jaringan atau networking, bukan jaringan tisu, tetapi networking antara sel, sel dan jaringan. Dan kemudian memfungsikan yaitu sel-sel jaringan dan organ. Ini kompleks sekali. Kalau misalnya kita punya waktu ruang, ini bisa dibaca dalam artikel yang agak lama sebenarnya, 2007. Tetapi kalau misalnya masih bagus sekali, 2008-2007-2008. Ini bagus sekali artikelnya disitu dan menggambarkan begitu kompleks. Kita nanti akan banyak membahas tentang ini. Karena ini penting sekali dari era modern ini untuk mengembangkan antar-relasi dan juga kekompleksan yang ada di dalam DNA dan juga yang ada di dalam sel. Ini sebagai contoh saja, kita barangkali kalau saya memang belum banyak pengalaman, mungkin di antara para peserta ini sudah banyak mungkin nanti di-share pengalamannya, yaitu ada database tentang endokrinologi atau tentang gen-gen yang berkaitan dengan hormon. Ini banyak sekali. Ini yang tidak hanya hormon, tetapi juga gen-gen yang berkaitan dengan jaringan tubuh dan juga hormon-hormon yang lain. Ini yang terangkum dalam indonet, database-nya luar biasa. Mungkin kita bisa akses sana, tapi mungkin bayar. Ini bisa dilihat di bawah ini. Ini orang Jerman yang menulis di sini. dalam Nucleic Acid Research 2008, volume 36. Ini bisa dicek di sana, nanti ada DOI-nya di sini. Kita lihat saja ini, kita lihat bahwa dalam waktu yang hanya singkat saja, satu bulan per bulan ini, informasi yang masuk sudah ratusan. Mungkin sekarang semakin lebih banyak lagi. Artinya apa? Begitu besarnya data yang masuk dari berbagai macam penjuru dunia untuk memberikan sumbangan informasi-informasi mengenai gen-gen dan genom ini. Kemudian kita lanjutkan bahwa di dalam indonet database ini, ini ternyata bisa di-search. Desearch. Desearch apa? Yaitu hormon-hormon yang dipengaruhi oleh gen, atau dikodekan oleh gen, dan ada yang tidak dikendalkan oleh gen atau genom. Seperti tadi sampaikan bahwa hormon aminoasid, kemudian hormon steroid seperti ini, ini tidak dikodekan oleh gen atau genom. Masih saya begini, kalau kita bisa masuk di sini, tentu ini informasi yang kita perlukan sudah ada semuanya. Kenapa? Karena memang saat ini sudah banyak sekali genom dipetakan, genom pada ternak dipetakan. Ini adalah struktur data yang ada di sana. Jadi di sini kita bisa masuk ke mana? Oh, kita masuknya adalah di developmental stage. Berarti adalah di sini. Nanti bisa masuk dan semuanya, sehingga nanti akan terekam atau terekspresikan semua data yang ada. Ini adalah suatu contoh dalam artikel yang agak lama juga ini. Mungkin sekarang saya pikir sudah ada lagi. Yaitu 2013. Mudah-mudahan nanti kita temukan yang data baru dari para peserta. Di 2013 ini ada seorang kolaborasi atau peneliti berkolaborasi di seluruh dunia ini mengadakan proyek genom, analisis pada seribu. Seribu genom, proyek analisis pada seribu genom. Kemudian menggunakan sekitar berapa ratusan sapi yang ada, terutama ada sapi perang. Kemudian dari situ, dari seribu genom yang dipetakan itu, kemudian ditemukan 28 juta varian dari genom yang dipetakan tadi. Kemudian kira-kira sekitar per kilobis ini ditemukan 1,4 hitrosikot. Kemudian ada diidentifikasi juga mutasi resesif yang nanti ternyata sebagai penyebab dari kematian embryonik dan juga kematian karena kerusakan tulang atau kelainan tulang dan sebagainya, atau bentuk-bentuk lain. Kemudian peneliti ini juga melakukan suatu analisis mengenai asosiasi antara produk susu dengan misalnya bentuk bulu, ketebalan bulu, dan juga macam-macam yang dimasukkan di situ. Dan ternyata mereka ada yang berpengaruh di situ. Kemudian ada peneliti lain lagi, ini yang membuat suatu banyak prediksi-prediksi. Ini adalah dari Wehler 2017. Wehler ini kalau kita search banyak sekali melakukan pelintahan-pelintahan tentang genom ini. Kemudian dari informasi-informasi yang diperoleh, kemudian dia menyimpulkan atau membuat suatu tren bahwa ternyata kalau misalnya nanti informasi genom sudah lengkap, maka nanti kemungkinan itu kita bisa langsung menganalisiskan potensi sapi kita ini secara langsung. Oleh karena itu, maka ada kemungkinan nanti penurunan jumlah progenis testing secara yang berhitungan data fisik. Kemudian bisa juga nanti rekodnya ini rekod antara saudara ini bisa berkurang. Kemudian juga akan dihasilkan bentuk genotyping proses atau genotyping yang lebih kurang. Kemudian yang berikutnya adalah kemungkinan nanti data itu kalau bisa metodologinya single step, mungkin yang kalau sekarang itu panjang lebar stepnya diharapkan nanti bisa lebih cepat. Maka dengan demikian nanti akan diperoleh data yang cukup banyak, informasi yang banyak, sehingga kita bisa melakukan analisis sesuai dengan kepentingan kita. Bapak sekalian, ini kami mencoba. Kalau misalnya nanti itu jumlah gen, jumlah gen yang secara kuantitatif, sifat-sifat kuantitatif nanti bisa dipetakan, maka nanti kita akan bisa membentuk suatu informasi-informasi penting yang diperlakukan sehingga maka variasi genetik itu, variasi genetik nanti bisa dipetakan. Dan kelihatannya bahwa polimorfisme spesifik ke depan itu akan mengikuti atau membentuk suatu keseimbangan baru. Kenapa? Karena adanya suatu seleksi-seleksi. Seleksi kemudian membentuk suatu bentuk polimorfisme baru. Jadi kemungkinan nanti akan ada suatu dinamika polimorfisme dari tahun ke tahun. Itu menunjukkan adanya suatu dinamika struktur genom. Kemudian seleksi genomik, seleksi beratkan genom ini semakin lama kemungkinan juga akan semakin meningkat, semakin tinggi karena sudah terbukti bahwa di luar negeri ini penggunaannya sudah memiliki efek atau impak yang luar biasa. Kemudian bahwa sekalian diharapkan juga ke depan itu akan ditemukan suatu metodologi yang simpel, sehingga kalau sekarang rapid test kira-kira begitu. Single step metodologi, harapannya untuk mengevaluasi genom. Ini harapan kita. Dan yang lebih penting lagi adalah ini yang terakhir ini, kita perlu lebih memperhitungkan yaitu terhadap aspek kesehatan, kemudian reproduksi, efisiensi produksi, dan juga keamanan lingkungan. Ini penting sekali bahwa sekalian karena sebetulnya nilai-nilai ekonomi ada di sini, ada di bawah ini. Demikian bahwa sekalian singkat yang bisa kami sampaikan, nanti mohon diberikan beberapa masukan, ataupun kita sharing pengalaman, karena sekali lagi ini sifatnya masih belajar semuanya, dan tadi kita sebutkan bahwa lab kami juga masih tahap awal, tahap awal melakukan kegiatan, namun kita tetap bekerja dan bertekad untuk memberikan kontribusi di negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Suyadi. Untuk selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua, yaitu Dr. Erik Andreas. Mas Erik, bisa dengar suara saya? Tolong mikrofonnya Mas Erik di... Sudah, oke. Oke, silakan Mas Erik untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator, dan juga salam hormat saya kepada dosen-dosen dan guru besar semuanya, yang mungkin tidak akan saya sebutkan satu persatu karena waktu juga. terima kasih juga kepada Panitia, terutama Mas Furkon, Mas Andre, yang sudah mengundang saya dan mempercayakan, memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan, ya mungkin sedikit informasi yang saya ketahui, untuk dibagikan bersama teman-teman semuanya. Dan mungkin untuk pertama kali saya sampaikan di sini, mungkin bagi teman-teman sudah ya beberapa tahun lalu mungkin sudah terbiasa dengan istilah ini, ini adalah epigenetic mechanism atau mekanisme epigenetic. mekanisme epigenetic merupakan yang merupakan perubahan dari ekspresi dari gen, tanpa merubah dari susunan gen itu sendiri. jadi tanpa adanya mutasi atau tanpa adanya perubahan asam basa penyusun gen tersebut, tetapi ekspresinya bisa berubah. Nah dari mekanisme tersebut, ada empat kategori yang bisa dimasukkan dalam kategori epigenetic. yang pertama, ini merupakan DNA modification, di mana merupakan, dia menggunakan histone, di mana terjadi metilasi dari asam basa biasanya adalah GCO, biasanya kita bilang GCO, sehingga gen itu akan ditranslasikan atau tidak akan ditranslasikan, seperti itu. yang kedua, bisa juga menggunakan chromatin modification, modifikasi chromatin di mana DNA itu berada dalam nukleus yang bentuknya bergulung-gulung, itu sebabnya dikenal dengan chromatin. Nah jika chromatin itu tidak diurai, maka gen itu tidak akan ditranslasikan atau ditranskripsikan. Nah yang ketiga, merupakan mekanisme yang banyak juga, ini menggunakan non-coding RNA. Jadi setelah DNA itu ditranslasikan, maaf, ditranskripsikan, belum tentu DNA itu atau gen tersebut akan menjadi protein. Jadi ada beberapa modifikasi di sini, yang banyak adalah non-coding RNA, sehingga bisa jadi gen tersebut adalah menjadi gen yang lain, atau protein tersebut menjadi protein yang bentuknya lain, atau malah tidak ditranskripsikan, tidak ditranslasikan sama sekali. Dan yang lainnya itu tentu saja adalah RNA modification, yang mirip-mirip dengan non-coding RNA, tapi merupakan modifikasi oleh gen itu sendiri. untuk pembahasan saat ini kita akan fokus ke non-coding RNA, khususnya di sini adalah microRNA atau microRNA. Ini berdasarkan data 2013, diketahui bahwa artikel yang menggunakan microRNA, yang sudah dipublikasikan di PubMed, itu tiap tahunnya selalu meningkat. Sampai sekitar 2012 itu terdapat 4.000 artikel. Jika misalkan dilihat sekarang, mungkin itu akan bisa jadi puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Nah, bagaimana dengan untuk diternak sendiri? Ini yang di gambar B ini, ini merupakan untuk diternak. Jadi, sekitar 2012 sudah ada sekitar 60 publikasi yang menggunakan microRNA di bidang peternakan. Untuk di Indonesia, saya sudah mencoba mencari, tapi untuk mungkin bisa ditambahkan juga bagi teman-teman yang tahu informasinya. Tapi memang saya saat ini belum menemukan, ada pun beberapa microRNA paper dengan tema microRNA adalah di bidang kesehatan, seperti screening pada kanker dan lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin saya akan menjelaskan sedikit apa itu microRNA atau microRNA. The microRNA merupakan RNA non-coding yang bentuknya pendek, umumnya panjangnya hanya sekitar 22 basa. Kemudian, umumnya mereka juga ditranskripsikan atau terletak di bagian intragenic. Jadi, di dalam gen antara baik itu di dalam exon maupun intron. Walaupun umumnya di dalam gen itu sendiri dia terdapat di intron dibandingkan di exon. Nah, sisanya itu biasanya mungkin di bagian-bagian yang saat ini belum diketahui. Jadi, masih banyak hal-hal yang lain yang belum diketahui lokasinya tersebut. Tapi, umumnya ya itu, di dalam gen itu sendiri. Nah, sebagian juga mereka memiliki regulator sendiri atau promotor sendiri, dan sebagian juga bisa mengikut promotor dari gen itu sendiri. Nah, di sini disebutkan juga bahwa beberapa microRNA, dia memiliki seed region atau seed region itu adalah bagian dari microRNA yang dia merupakan untuk mentargetkan mRNA atau messenger RNA. Nah, beberapa microRNA yang memiliki seed region yang sama itu dibilangnya kluster. Kemudian, di samping itu, umumnya microRNA itu menekan ekspresi dari RNA, messenger RNA, melalui 3' UTR atau 3 unstranslated region atau di belakang kalau kita lihat di struktur gen itu. Kemudian, yang menarik adalah bahwa microRNA ini dapat di transfer dari bagian sel yang manapun. Misalkan di darah atau misalkan dari organ tertentu ke organ lainnya, yang umumnya memang diketahui melalui jaringan darah. Kemudian, maka dari itu bisa beberapa penelitian menunjukkan bahwa microRNA yang dikeluarkan atau ekstraselular microRNA bisa digunakan sebagai potensial biomarker untuk beberapa kondisi fisiologis ataupun bahkan penyakit. Seperti misalkan keberhasilan kebuntingan, atau misalkan penyakit. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses biogenesis dari microRNA sendiri, mungkin di sini ada gambar yang cukup simple untuk menjelaskan biogenesis pathway dari microRNA. Di sini terdapat 3 jenis. Di sini pertama adalah non-canonical, dua, dan ada canonical. Jadi, canonical itu yang umumnya terjadi. Nah, umumnya terjadi, microRNA ini ditranskripsikan dari gen tadi, dari gen untuk microRNA. kemudian dia menjadi pre-microRNA. Nah, di sini dia akan diolah oleh enzyme atau protein namanya DGCR8 dan drosha. Nah, kemudian nanti dalam ini microRNA akan berubah menjadi pre-microRNA. Sorry, pre-microRNA. Jadi, kalau dalam bahasa Inggrisnya kita bilangnya pre-microRNA, atau microRNA yang belum matang. Nah, kemudian dari microRNA yang belum matang ini akan dirubah lagi oleh DICER, oleh protein khusus, yang dia akan membelah microRNA ini menjadi satu bagian. Jadi, sorry, menjadi dua bagian. Sebelah itu menjadi bagian P, 5P, dan sebelah lagi akan menjadi bagian 3P. Nah, nanti pada prosesnya, jika microRNA itu bekerja, dia akan bergabung dengan enzim namanya AGO2. Oke, dia akan membentuk mi-risk atau minimum restriction. Dia akan menuju ke gen target atau ke messenger RNA target. Kemudian dia akan melakukan fungsinya itu agar menekan pertumbuhan atau menekan ekspresi dari gen tersebut atau dari mRNA tersebut. Nah, ini sebagai contoh adalah bentuk atau struktur dari microRNA. Di sini disebutkan seed region. Jadi, seed region itu adalah bagian dari microRNA yang diperlukan untuk menekan atau menginhibisi translasi dari gen. Ini tidak banyak, hanya sekitar 7 atau 8. Jadi, jika kita lihat, ini hanya sebagian kecil dari 22 microRNA tersebut. Dan kadang seed region itu tidak perlu semuanya match. Makanya ada imperfect binding. Tapi tetap saja walaupun tidak match, maksudnya tidak 100%, satu atau dua itu masih bisa digunakan untuk menekan ekspresi tersebut. Nah, ini menggambarkan bagaimana microRNA mengatur ekspresi dari gen. Pertama, seperti mungkin teman-teman sebagian sudah ketahui bahwa bentuk promotor dari suatu gen itu sangat kompleks. Jadi, jika ini adalah gen, maka promotor itu akan jauh berada di sebelumnya. Bisa sampai 20 kilobase per sebelum itu adalah merupakan promotor. Isinya apa saja? Sangat banyak. Di antaranya adalah untuk enhancer, kemudian ada promotor itu sendiri, dan di enhancer ini ada beberapa aktifator-aktifator. Jadi, sebelum gen ditranskripsikan, itu biasanya ada transcription faktor yang bermain di sana. Kemudian begitu transcription faktornya itu menempel, maka dia akan mulai transkripsi. Jika tidak, maka dia tidak akan memulai. Nah, bagaimana microRNA ini bekerja? Jadi, microRNA ini bekerja melalui beberapa mekanisme. Di sini digambarkan ada sekitar enam mekanisme, tapi bisa kita kelompokkan mungkin menjadi dua sepertinya. Ya, sekitar dua lah. Dua mekanisme utama. Yang mungkin seperti kita lihat di sini adalah dia menghalangi, melakukan inhibisi atau menghalangi translasi dari perpanjangannya. Jadi, ketika microRNA itu bekerja, nempel pada mRNA, maka mRNA itu akan stop, tidak bisa memperpanjang lagi, karena sudah ada double sense di sana. Jadi, ada seperti mengerem. Nah, seperti kita ketahui bahwa mRNA itu harus single. Kalau misalkan dia double, maka dia tidak akan bisa ditranslasikan. Kemudian, ada juga ini co-translation, protein degradation. Jadi, saat dia menghalangi proses translasi itu sendiri, dia juga pada saat yang bersamaan mengeluarkan suatu engine atau protein yang fungsinya adalah untuk melisis protein. Makanya dibilangnya proteolisis. Sehingga apa yang sudah dilakukan atau sudah ditranslasikan, itu akan didegradasi kembali dan dihancurkan. Itu untuk kelompok pertama, dan yang kelompok kedua, ketiga, yang ini, CDEF, itu bisa dikelompokkan menjadi kelompok yang kedua tadi. Jadi, ini itu adalah, pertama itu adalah saat setelah ditranslasikan. Jadi, ini adalah saat sebelum dimulai proses translasi itu sendiri. Jadi, pertama, ini dia bisa saja berkompetisi untuk memulai atau menginisiasi proses translasi itu sendiri. Jadi, bisa dibilang ini adalah cap dan ini adalah aktifator. Jadi, kalau misalkan kita, microRNA itu menghalangi ini atau berkompetisi dengan ini, sehingga harusnya aktifator ini adalah menempel di cap, dia malah menempel di sini, di ago ini. Sehingga dia tidak akan memulai proses. Sehingga bentuk seperti ini, aktifator ini tidak akan terbentuk. Nah, di sini bisa juga dia menghalangi proses penggabungan dari ribosom. Jadi, protein yang sudah ada akan dibaca, sementara kan kita ketahui bahwa asam amino itu dibawa oleh ribosom. Jadi, kalau ribosom itu tidak bisa bersatu, tidak akan bisa menempelkan asam aminonya tersebut. Dan ini prosesnya hampir mirip di bawah ini. Jadi, intinya adalah microRNA ini mengatur ekspresi gen dengan cara dia menghalangi proses terbentuknya protein yang dikodekan oleh gen tersebut. Walaupun pada beberapa penelitian, ada yang menyebutkan bahwa kadang microRNA malah bisa menyebabkan peningkatan dari ekspresi gen. Tapi itu sangat, ya saat ini sangat terbatas informasinya. Beberapa yang memang fokus pada bidang reproduksi. Dan di sini makanya saya bilang bahwa microRNA sebagai biomarkor potensial untuk beberapa sifat. Di sini diketahui bahwa terkait dengan status metabolisme setelah melahirkan. Kemudian ini juga digunakan sebagai penanda kesuksesan kebuntingan pada ternak. Di sini juga ini dilaporkan bahwa microRNA yang berada di dalam media bisa digunakan untuk melihat keberhasilan atau kualitas dari embryo. Dan di sini juga bisa di, ya hampir mirip. Jadi satu microRNA yang dikatakan di sini, Myr30C, ini sebagai marker untuk preimplantasi dari embryo tersebut pada ketel, pada sapi. Nah mungkin untuk saat ini saya akan bahas salah satu saja yang menarik menurut saya. Ini mengenai microRNA sebagai marker yang bisa digunakan pada 8 hari kebuntingan. 8 hari kebuntingan itu sangat sempit. Artinya jika kita bisa mengetahui kesuksesan dari kebuntingan itu sedini mungkin, itu akan sangat membantu terutama yang berkaitan dengan bidang produksi susu. Jadi manajemennya bisa lebih tepat. Jadi kalau misalkan kita saat ini kan kita lakukan misalkan kawin IB setelah itu, maka ternak kita akan tunggu 21 hari lagi. Kita lihat apakah ada birahi lagi atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak birahi, maka kita mungkin bisa panggil inseminator. Tapi kan itu kan prosesnya memakan waktu. Kalau misalkan itu lewat, maka kita akan menunggu waktu yang lebih lama lagi, misalkan menjadi dua bulan atau tiga bulan. Nah dengan adanya ini diharapkan adalah dengan kita mengidentifikasi marker untuk apa yang bisa kita lakukan sedini mungkin. Jadi begitu kita mengetahui oh tidak bunting, maka kita bisa nelpon atau kita bisa mengantisipasi kepada inseminator bahwa oke saat ini kita perlu inseminasi lagi. Nah ini di jurnalnya itu disebutkan bahwa ini adalah merupakan hasil sekuensinya. Jadi mungkin strategi dari penelitian juga itu sendiri. Jadi di sini diketahui bahwa microRNA itu adalah bentuknya pendek. Jadi berkisar antara 22 sampai 25. Sehingga apa yang mereka kerjakan adalah mengambil sekuensi yang ada di sini sekitar ini. Jadi nanti sekuensi yang lebih panjang dari 25 ke sini mereka akan buang. Makanya itu disebutkan kemudian mereka juga melakukan namanya itu quality control. Jadi mereka lihat di sini ada low quality rate. Artinya dia terbaca tapi kualitasnya tidak jelas. Nah kemudian ada yang juga hasilnya adalah bukan microRNA. Nah jadi sekitar dari apa yang dia lakukan itu, ini adalah nomor sampelnya. Nah ini sekitar yang hitam ini, ini adalah sekuensi dari microRNA-nya. Yang berhasil mereka baca sekian banyak atau sekian juta kopi. Nah kemudian mereka dari hasil sekuensi itu mereka petakan. Ini menggunakan principal component analysis. So mereka melihat bahwa terjadi pengelompokan antara day 0 atau day hari 0 dan hari 60 setelah kebuntingan. Nah mereka menemukan bahwa ada pola yang terpisah dari microRNA tersebut. Nah kemudian juga mereka plotkan, ini hanya sebagai view saja. Ada berapa titik-titik ini yang merah. Ini adalah yang signifikan, yang sangat berbeda. Jadi sangat berbeda antara hari 0 dengan hari 60. Nah ini itu merupakan potensial untuk biomarker tersebut. Nah kemudian mereka analisis lebih lanjut, apa sih titik-titik ini? Nah ternyata titik-titik ini adalah titik microRNA tersebut. Nah banyak microRNA di jurnalnya dia disebutkan beberapa dalam listnya itu, yang sangat berbeda ataupun yang sama antara day 0 dan day 60. Di sini dilihat mereka melakukan validasi. Jadi sebagai contoh saya sebutkan ini adalah LAT7C. Jadi microRNA LAT7C ini berdasarkan hasil sekuensi ekspresinya tinggi. Nah kemudian setelah itu dia bandingkan dengan hasil real-time PCR. Nah ternyata dari real-time PCR juga mengonfirmasi bahwa ekspresi dari LAT7C itu, itu tinggi pada day 60 atau pada hari ke-60 pregnancy. Nah ini menunjukkan bahwa ini memang betul microRNA sesuai dengan hasil validasinya. Nah namun di sini sebagai contoh ini ada MIR-152. MIR-152 ini dia berdasarkan microRNA sekuensi itu rendah di bawah. Artinya dia lebih rendah dari day 0. tetapi berdasarkan hasil real-time PCR, dia menunjukkan dia lebih tinggi. Artinya dia tidak bisa digunakan sebagai biomarker untuk pregnancy itu. Jadi dari beberapa marker yang mereka temukan, mereka lakukan validasi. kemudian ini di bagian yang B mereka melakukan dengan yang sama dibandingkan menggunakan real-time PCR antara hari ke-0 atau hari belum pregnancy dan ini adalah hari ke-60 pregnancy. ternyata hasil PCR itu mengkonfirmasi bahwa LAT7C itu tinggi pada yang bunting dibandingkan yang tidak bunting. Dan lainnya juga maksudnya mereka melakukan LAT7C, LAT7F, MIR-101, dan selanjutnya. Nah dari sini mereka juga ingin tahu seberapa cepat sebetulnya kita bisa mendeteksi. Jadi pertama mereka menemukan antara hari ke-0 pregnancy dan hari ke-60 pregnancy. Ternyata memang signifikan. Tetapi mereka ingin tahu lebih seberapa cepat sih sebetulnya kita bisa mengetahui itu. Makanya mereka melakukan mengkonfirmasi dengan yang lebih cepat lagi. Mereka di sini menggunakan hari ke-8 dan hari ke-16. Di sini diketahui bahwa beberapa microRNA itu memang dia diekspresikan begitu dia terjadi pregnancy atau misalkan mungkin karena ada pengaruh dari implantasi. Sehingga pada hari ke-8 sebagai contoh ini adalah MIR-101. MIR-101 ini pada hari ke-8 dia ekspresinya sudah tinggi dibandingkan ternak yang tidak bunting. Jadi kalau misalkan kita ambil sampel darahnya, kita lakukan real-time PCR untuk MIR-101, dan itu ternyata lebih tinggi, maka bisa dijadikan sebagai biomarker untuk melakukan atau sertifikasi atau menentukan bahwa dia itu bunting atau tidak bunting. Selain MIR-101 juga ada yang contohnya ini MIR-26A. MIR-26A itu begitu dia hari ke-8 kebuntingan, dia sudah tinggi. Dan terus tetap tinggi sampai hari ke-60. Artinya ini bisa dilakukan untuk seleksi awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, rada untuk bahasa Indonesia agak campur-campur. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan, disampaikan di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Erick, luar biasa sekali pemakarannya. Langsung saja untuk narasumber berikutnya, saya mengundang Prof. Cece untuk menyampaikan materinya atau presentasinya. Silahkan Prof. Cece. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Selama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Suyadi, Dekan Fakultas Pertanakan UB atas undangannya. Dan juga kepada Panitia. Baik, ini untungnya jadi narasumber terakhir ya. Jadi tinggal melengkapi saja. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Suyadi tentang bahwa populasi ternak kita memang rentah ya. Kalau kita lihat jumlah ternak per jumlah populasi penduduk kita memang sangat kecil ya. Misalnya, lanjut saja. Selanjutnya kedua. Nah, jadi kalau kita lihat jumlah populasi ternak kita untuk sapi, kambing, gomba ya. Ini jumlah ternak per populasi itu sangat kecil ya. 0,059 ya. Kerbau lebih kecil lagi. 49 ekor untuk 10.000 orang ya. Sapi perah 22 untuk 10.000. Jadi untuk ini perlu usaha untuk meningkatkan populasi ternak melalui perbaikan reproduksi. Baik, lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat sifat reproduksi ini dikontrol oleh banyak gen ya. Mulai dari spermatogenesis, oogenesis, fertilisasi, kemudian pertumbuhan dan perkembangan embryo, terutama implantasi, ini banyak sekali gen-gen ya. Yang masing-masing gen kontribusinya sangat kecil. Nah, gennya sangat banyak, tapi kontribusi sangat kecil. Jadi kalau kita lihat di sini, makanya tadi sudah disampaikan Prof. Suyadi bahwa heritabilitasnya sangat kecil. Nah, jadi pendekatan identifikasi dan karakterisasi gen-gen mayor pengontrol sifat reproduksi menjadi salah satu alternatif untuk menghasilkan bibit unggul yang lebih subur. Nah, ini yang menarik lagi tadi perlu kajian epigenetik atau nutrigenetik. Jadi merupakan interaksi genetik lingkungan, terutama dalam hal ini pakan. seperti misalnya contohnya antioksidan. Ini dalam peningkatan ekspresi gen-gen pengontrol reproduksi. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar di sini, memang kejadian di Amerika selama 50 tahun terakhir adalah karena, terutama di Sapi Pera, karena seleksi diarahkan ke peningkatan produksi yang sangat bersiktifikan, menghasilkan penurunan reproduksi yang luar biasa. Misalnya terjadi penurunan siklus estrus, libido, kemudian kematian emblional. Nah, jadi dalam hal ini kita perlu kesetimbangan antara peningkatan produksi dengan reproduksi. Nah, terutama di sini bagaimana superopulasi. Superopulasi itu banyak sekali gen-gen yang mengontrol. Nah, tadi dikatakan oleh Profesor Lorna Han, jadi ada sekitar 6.300 kali berperanan dalam sifat reproduksi secara keseluruhan. Baik, lanjut. Jadi kalau kita lihat untuk produksi in vitro, kalau kita lihat di sini, dalam menghasilkan embrio, misalnya dari 100 oosit yang diaspirasi, itu paling tidak 80 persen natural. Nah, dari 80 persen di vitro fertilisasi paling diber 80 persen. Nah, jadi dari 80 persen itu terjadi proses pembuahan. Nah, setelah di kultur, paling yang jadi beras kursus hanya sekitar 30 persen. Jadi di sini ada yang menarik. Mungkin ke depan kalau teknik kultur yang menarik. Jadi kemungkinan panenan embrio bisa jadi lebih besar. Nah, ini contoh bagaimana misalnya teknik superopulasi. Di sini sapi-sapi yang baik ini bisa menghasilkan panen embrio bisa sampai 20-an. Nah, sedangkan yang embrio, sapi yang kurang bagus, saya kuat sedikit sekali panenan embrio ini. Lanjut. Silahkan lanjut. Jadi kalau kita lihat, dari 100 embrio yang terbuahi, paling untuk menjadi embrio layak transport ini sekitar tidak kurang dari sekitar 30 persenan. Nah, mungkin ke depan kita perlu mengkaji kenapa yang berkembang hanya 30 persen. Nah, di sini memang banyak gen-gen yang berperan. Baik, lanjut. Nah, jadi dari sekian gen ini, yang paling terpenting adalah peranan gen JDP 9 dan BMP 15. Nah, di sini di PGC ini ada beberapa gen yang sangat berperanannya. Nah, di sini mengontrol bagaimana OOSIT dalam tahap PGC berkembang. Nah, di sini ada istilah demilatasi. Nah, terutama di sini sekian banyak gen yang paling berperan adalah OCT gen di sini. Nah, terus berkembang. Nah, di sini yang paling berperanan adalah BMP 15 dan JDP 9. Sampai ke antara peopalator. Baik, lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh peranan ya. Gen BMP 15 dengan JDP 9. Nah, jadi kalau kita lihat BMP R1B itu dengan nama gen-nya Borola ya. Borola Gen, nungguhnya Pecunity Gen. Gen, Pecunity Gen. Nah, ini yang tertarik efek dari gen ini ya. Jadi sifatnya terutama untuk laju OVU dan liter size ya. Jadi yang kalau dia tidak terjadi mutasi, liter size-nya sangat kecil ya, 1,5. Nah, kemudian kalau yang heterozygote itu bisa 1,5 ya. Kemudian yang dua-duanya mutasi ya. Ini bisa sampai menambah bisa 3-4 ya. Nah, ini sudah dilakukan di domba Indonesia ya. Terutama di domba Garut ya dulu. Tahun 80-90 oleh timnya Balitnek. Ada domba Garut Galur Subur ya. Kemudian Pak Maskur juga di domba ekor gemuk di Sumbawa juga efek gen Borola ini ada ya. Nah, tetapi untuk gen-gen yang lain belum ditemukan di Indonesia ya. Nah, terutama seperti gen GDF ya. Gen GDF-9 itu ada beberapa alel di sini ya. Tertak di kromosom 5, ada yang di kromosom X, ada yang di 11 ya. Nah, ini yang menarik dari gen GDF-9 ini. Kalau dalam keadaan double mutasi, yaitu HH, itu jadi invertil ya. Karena terjadi super ovulasi, ovulasi yang begitu tinggi sehingga merusak ovarinya. Nah, sehingga menjadi invertil. Nah, mungkin yang kita harapkan paling tidak di sini yang heterozygotnya ya. Jadi beda dengan yang BMPR-1B tadi ya. Nah, kemudian satu lagi adalah gen BMP-15. Ini alel ganda ya, alelgan masuk banyak. Ini terletak di kromosom 11 ya. Ini di kromosom X ya. Ini ada sekitar 8 alel. Ini juga sama fenomenanya. Jadi dalam keadaan double mutasi, jadi HH ini bisa invertil ya. Karena saking seburnya jadi merusak ovarinya. Baik, lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana asosiasi antara GHGUD, GHMSP, GH Aluan, GHR Aluan, kemudian GHRH. Nah, kemudian fit one. Nah, ini bekerja sama dengan Balai Indiotenak Cikelang ya pada tahun 2011. Kita ingin melihat bagaimana genotipel dari gen-gen tersebut dan hubungannya dengan sifat-sifat reproduksi ya. Terutama tingkat superopulasi dan sifat-sifat lainnya. Nah, ternyata dari setian gen ini yang ada hubungannya itu hanya gen fit one ya. Fit one terutama genotipe AA ini berasosiasi positif dengan tingkat superopulasi. Baik, lanjut. Nah, ini salah satu gen yang pernah dikerjakan oleh Bapak Erick di tahun 2014 ya. Bagaimana mempelajari hubungan genotipe FSA beta subunit dan FSA R terhadap sifat-sifat reproduksi. Nah, ternyata genotipe CC untuk FSA reseptor ini menghasilkan population rate yang paling tinggi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana hubungan FSA beta subunit yang dikerjakan oleh Bapak Andi Baso Lompengeng, Ishak ya, yang sekarang dia jadi Kepala Baliknet pada tahun 2011. Ini bagaimana melihat hubungan sperm abnormality dengan genotipe FSA beta subunit. Di sini terlihat ada beberapa genotipe ya, di gambar sebelah ini. Nah, ternyata genotipe AB menghasilkan abnormalitas yang paling rendah. Nah, ini adalah salah satu contoh. Bapak istirahat dulu ya, dengar adanya. Kita istirahat dulu ya. Nah, ternyata. 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 baik bisa dilanjutkan baik saya lanjutkan nah ini ada tabel yang menarik hasil ekspresi gen kandidat gen yang berpengaruh pada perkembangan embryo pada sapi perah penelitian Ortega jadi terlihat disini ada beberapa gen yang ekspresinya berbeda pada tahap pembelahan ser embryo kalau kita lihat yang misalnya yang paling tinggi di tingkat morela yang palm 1 jadi bisa dilihat disini ada beberapa gen yang memang di sini ya kelihatan mana yang ekspresinya paling tinggi di tahap adeltaplastosis ya baik lanjut nah ini sebetulnya pendekatan molekuler untuk identifikasi gen kandidat ya nah kalau tadi dokter Eric sudah sampai ke microarray ya kita masih dalam tarap genomik ya masih dalam tarap awal jadi terlihat disini ada beberapa teknik ya mulai dari ekspresi gen kemudian GWAS dan kemudian dilakukan oleh dokter Asep Gunawan RNA sequencing itu bagaimana membandingkan misalnya tadi bagaimana embryo yang tidak berkembang dengan yang berkembang kita bisa melihat kenapa dia tidak berkembang jadi gen-gen apa saja yang tidak terekspresikan ini bisa-bisa dengan menggunakan sehingga kita bisa mendapatkan gen-gen apa saja yang menyebabkan embryo itu berkembang dan gen-gen apa yang menyebabkan dia tidak aktif embryonya tidak aktif baik bisa dilanjutkan nah ini juga hasil dari penelitian Regende et al tahun 2018 dengan menggunakan GWAS untuk fertilisasi sapi pejantan pada sapi jersey disini terlihat bahwa gen-gen itu terpantransasi di BTA11 di kromosom 11 dan di kromosom 12 kemudian yang paling berperanan terhadap kesuburan pejantan disini adalah gen-GMI-NDD10 dan SLC25A20 nah ini mengontrol pergerakan sperma kemudian IPN6K1 ini berarah NBM5 sebagai diferensiasi sel dan PDHB terlibat dalam kapasitas kapasitas ada juga yang menarik disini masih hasil Regende di BTA11 terdapat gen per 1L5 dan CNM4 sebagai gen kandidat pada kesuburan pejantannya karena fertilisasi kemudian yang paling menarik lagi adalah DNAH3 kandidat untuk motilitas sperma jadi kalau kita ingin menseleksi motilitas sperma kita bisa menggunakan gen DNAH3 sebagai kandidat nah ini penelitian hasil lanjut lanjut saja nah ini adalah hasil di saudara Liu ini ada beberapa senip di kerbau lanjut saja lanjut ke selai berikutnya nah ini nah ini adalah hasil penelitian Liu et al tahun 2018 beberapa senip yang ada hubungannya dengan reproduksi pada kerbau jadi bisa terlihat disini pertama kali beranak kemudian umur dua kali beranak umur tiga kali beranak kemudian calving interval kemudian jumlah anak jumlah apa jumlah service per conception open days kemudian jadi kita tinggal melihat saja nanti gen-gen apa yang mau kandidatnya yang mau kita lihat masalahnya kan di kerbau ini kita masih sangat sulit jadi mudah-mudahan ini ke depan bisa dipakai sebagai salah satu kriteria untuk seleksi reproduksi terhadap perbaikan kualitas reproduksi kerbau baik kita lanjutkan silahkan lanjut nah ini contoh bagaimana gen-gen pengontrol pada ayam dari balitnet bagaimana menseleksi ayam KUB dengan menggunakan gen prolatin menghilangkan sifat mengeramnya nah ini ada ada beberapa ada di promotor kemudian di exon 2 di exon 5 di exon 6 umur pertama kali bertelur produksi telur otomatis dengan mengurangi sifat mengeram kan produksi telurnya meningkat nah kemudian ada satu lagi sebetulnya yang menarik disinilah GGA1 gen yang mengontrol saluran reproduksi dan tebal kerabang telur yang dilakukan oleh saudara Shane tahun 2017 baik lanjut nah ini salah satu contoh bagaimana aplikasi penerapan menggunakan gen CHD untuk menentukan jenis kelamin pada beberapa burung yang kita sulit membedakan jantan betinanya begitu ya nah ini penelitian ini dilakukan oleh saudara Isyana tahun 2013 nah ini polanya menarik ada beberapa marka yang memang menggunakan JV jadi gen-gen yang terletak di chromosome Z ini ada terlihat jantan satu pita betina dua pita kemudian ada beberapa pola yang satu pita tapi ukurannya beda kemudian sama ini juga jadi antara jantan betina beda fragmentnya nah sehingga ini membantu terutama para penggemar burung ya burung terutama burung beo sama burung kakak tua untuk membedakan jenis kelaminnya untuk berhitung tertentu lanjut yang terakhir silahkan nah ini salah satu contoh dulu dikembangkan pada tahun 80 sampai 90 ya waktu itu Profesor Suzuki ingin menghasilkan training ya nah tetapi kekhawatiran primarpin jadi menggunakan teknik five specific primer untuk menentukan jenis kelamin pada tahap embryonal ya mungkin sekarang ini sudah tidak dilakukan lagi dengan adanya teknologi sperm sexing ya nah ini teknik ini juga bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah embryo yang kita transfer itu mempunyai kualitas genetik seperti apa baik lanjut nah ini adalah kesimpulannya ya jadi peningkatan populasi ternak memang harus diprogramkan ya dalam rangka untuk menjamin ketersediaan pangan asal ternak secara mandiri dan berkelanjutannya kemudian untuk genetik sifat-sifat reproduksi dapat dilakukan melalui seleksi terbantukan ya dengan marka genetik tadi ya nah kemudian perlu kajian epigenetik nutrigenetik interaksi genetik dengan lingkungan seperti antioksidan dalam peningkatan atreksi gen-gen reposter karena ini sangat penting ya dengan epigenetik ini kita kita tadi sudah disampaikan bahwa akan terjadi proses repilasi disini nah jadi ada kemungkinan kenapa ternak-tenak kita terutama ternak lokal reproduksinya tidak optimal ada kemungkinan kekurangan pakan sehingga ekspresi gen-gen yang mengontrol reproduksi itu terganggu nah mudah-mudahan ke depan dengan ada kajian epigenetik terutama nutrigenetik terutama sifat-sifat reproduksi terutama antioksidan paling tidak bisa memberikan perbaikan dalam mengontrol sifat reproduksi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Prof. Cece untuk bersingkat waktu langsung saja saya mulai dengan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah kami baca dari kolom C untuk yang pertama dari pertanyaan dari Bapak Priyo Sugil Minarno mungkin ini bisa ditujukan baik itu untuk Prof. Cece maupun Prof. Cece juga untuk Mas Erik tentunya untuk apakah ada crosscut atau jalan pintas apa yang kiranya bisa disumbangkan oleh ilmu genetika molekuler dalam roadmap untuk akselerasi upaya peningkatan produksi daging sapi monggo silakan Prof. Cece atau Mas Erik terima kasih pertanyaannya bagus sekali jadi kalau kita lihat tadi itu sebetulnya sudah banyak ya banyak hasil-hasil penelitian yang bisa digunakan artinya kalau di Indonesia khusus di Indonesia ini melibatkan banyak banyak faktor mulai dari faktor kebijakan tentu saja kebijakan bagaimana menerapkan program ini artinya programnya sudah ada metodenya sudah ada sekarang penerapannya bagaimana yang menerapkan itu kan bukan universitas yang menerapkan adalah pemerintah dan masyarakat luas jadi dengan demikian maka mari kalau misalnya itu mau diterapkan secara luas saya yakin ini akan bisa terlaksana untuk peningkatan populasi peningkatan produktivitas dan juga peningkatan mutu genetik ternak secara luas jadi ini melibatkan banyak aspek Pak Pryong banyak aspek jadi bukan hanya kita kita meneliti kita mengkaji kalau menerapkan berarti ada supporting support dari berbagai macam berbagai macam pihak contoh tadi yang real misalnya dari KUB Baliknak ini sudah ditemukan ayam KUB yang luar biasa sekarang ternyata sudah diminati banyak sekali banyak sekali peternak kemarin saya telpon salah seorang peternak di Jawa Barat sana itu sudah menerapkan mengambil DOC KUB ini luar biasa sudah dipeternak jumlahnya sudah banyak sekali ini adalah salah satu bentuk kegiatan-kegiatan di genetika molekuler untuk menghasilkan bibit atau untuk menyeleksi bibit sehingga nanti peternakan itu sudah dengan arah peningkatan bisa peternakan bisa meningkatkan produktivitasnya dan juga meningkatkan mutu genetik ternaknya saya pikir begitu singkat saja Bumurator terima kasih oke jadi saya ingin menjawab langsung yang hubungannya dengan genetika molekuler kalau sapi ini kan memang secara fisiologi dia monotokus hanya satu tetapi kita bisa melihat potensi genetiknya dengan paling tidak gen-gen pengontrol ke arah super ovulasi jadi begitu di super ovulasi menghasilkan efektivitas yang tinggi nah berasakan kajian dengan BETC pelang itu sapi-sapi yang bagus dengan menempuhnya genetik tertentu begitu di super ovulasi itu bisa sampai dua puluhan lebih sedangkan sapi-sapi yang genetik tertentu hanya dua nah ini dengan teknik super ovulasi embryo transfer ini bisa dikembangkan jadi begitu di super ovulasi embryo yang dihasilkan nanti ovulasinya banyak kemudian di IB kemudian nanti diplasing embryonya nanti bisa di embryo transfer ke beberapa resipien nah kemudian juga diproses kebuntingan jadi ada gen-gen tertentu yang mengontrol pas implantasi disitu ada milk uterin protein itu juga bisa kita deteksi nah sebetulnya yang paling efektif itu di domba gen-gen pengontrol super ovulasinya sudah banyak ditemukan yang untuk domba kita yaitu tadi BMPR1 kemudian ada JDP sama BMPR15 mungkin itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih Prof. CC untuk berikutnya ini ada pertanyaan untuk Prof. CC lagi ini jadi terkait dari Ibu Ayu Kusuma jadi terkait dengan aplikasi di lapangan jika ingin melakukan seleksi genomik terkait dengan asosiasi gen tertentu dalam kaitannya ingin membentuk populasi dasar yang sudah terseleksi untuk tujuan tertentu maka hal apa saja yang perlu dilakukan bagi kami yang sehari-hari bekerja di dinas peternakan monggo Prof. CC baik memang idealnya kita harus punya family reference jadi ada catatan recordingnya misalnya mana yang paling gampang domba misalnya mana domba-domba yang beranak lebih dari tiga misalnya ada yang cuma satu itu nanti kita lihat ini kan domba-domba kita ini dikontrol oleh BMP1R ini sifatnya kalau dia double mutasi itu bisa sampai 3-4 liter size hanya memang yang dulu yang sudah dikembangkan oleh balik itu tidak disukai peternak karena begitu anaknya banyak produksi susu kurang jadi anaknya banyak mati kemudian kita harus punya bagaimana teknologi pakannya jadi begitu anaknya lahir mungkin kalau ada istilahnya rekayasa pakan jadi apakah misalnya dengan menggunakan limbah tahu cair itu kan sangat tinggi proteinnya mungkin itu bisa dijadikan sebagai susu buatan untuk anakan domba jadi yang penting adalah punya recording dulu jadi catatan ada yang subur sama yang tidak kemudian bagaimana perbaikan pakannya disitu karena keuntungannya kalau kita bisa menghasilkan domba subur tadi kemudian ada rekayasa pakannya sehingga kita bisa membuat program misalnya ada istilah batibu domba 3 bulan sudah dipotong atau balibu 5 bulan sudah dipotong itu ada apa istilahnya jadi selain kulitnya bagus yang penting mencapai misalnya 20 kilo pada umur 3 bulan atau 5 bulan ini ada produk samping disitu jadi di abomasumnya itu ada enzim yang bisa membuat keju jadi di isolasi jadi ada beberapa keuntungan yang selain daging juga dapat enzim-enzim protease untuk pembuatan keju kalau di isolasi dan juga kalau anak-an doma kulitnya bagus juga itu mungkin terima kasih mungkin Prof. C. Adi mau menambahkan pendapat dari Prof. C. C sementara kita sebetulnya Mas Erick ada kendala teknis beberapa pertanyaan berikutnya tertujunya untuk Mas Erick untuk menambahkan mungkin Prof. C. Adi jadi ini ada pertanyaan lagi dari yang ditujukan ke saya ini ya ambil sama bagaimana penelitian molekuler yang sudah banyak ini bisa diterapkan dalam kondisi di Indonesia ini adalah yang juga sekaligus menambah jawaban dari Prof. C. C. tadi itu tadi saya sebutkan bahwa sebetulnya standar-standar molekuler dan juga gen-gen yang mengontrol reproduksi sudah ditemukan banyak ditemukan selama kita ini tidak bergerak untuk melaksanakan untuk menerapkan maka itu masih dalam tahapan publikasi nah sekarang bagaimana bisa menerapkan tadi saya sebutkan bahwa untuk penerapannya terhadap siapa yang diterapkan itu tentukan terhadap peternak terhadap peternak atau perusahaan kemudian kita tanya lagi siapa kemudian peternak itu dan siapa yang mengatur mereka tentu yang memiliki kewenangan mengatur itu adalah pemerintah kalau kita datang ke peternak itu biasanya kalau tidak pengabdian ya kita penelitian artinya pengabdian itu berarti menerapkan di satu poin itu saja di satu tempat itu saja kalau misalnya itu penelitian berarti mengambil data mengambil sampel kemudian kita tulis kita analisis kemudian publikasi nah ternyata dari situ kalau kita lihat tadi banyak sekali penelitian yang sudah dihasilkan yang mulai dari gen-gen pengontrol foliculogenesis embryogenesis sampai kepada gen-gen yang mengontrol tentang pikunditis sudah ada semua nah kalau mau menerapkan ya mari sama-sama duduk bareng antara pemerintah kemudian para ahli para peneliti kemudian juga nanti dengan peternak kemudian dikuat kebijakan untuk menerapkan itu mudah-mudahan dengan itu ini kita bisa menerapkan ilmu-ilmu kita jadi ilmu kita sudah banyak teknologinya banyak nanti dikira kita tidak punya kerjaan padahal ilmu kita sudah banyak sekali teknologinya tadi sudah banyak sekali mari bersama-sama itu duduk bareng untuk menerapkan ini terima kasih terima kasih Prof Suyadi kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Novi Kurnia untuk Prof Cece apa saja Pak syarat dari gen yang agar dapat digunakan sebagai biomarker yang baik untuk menseleksi kualitas indukan maupun anakan unggul silahkan Prof Cece Memang syaratnya bahwa gen itu harus polimorfism jadi ada keragaman di situ ada keragaman kemudian mudah deteksinya sehingga kalau kita sudah tahu genotipe tertentu hubungannya dengan berdampak terhadap sifat tertentu tinggal kita mengumpulkan saja jadi misalnya tadi contoh memang tidak sesederhana itu ya karena memang gen ini tidak bekerja sendiri-sendiri tetapi paling tidak tadi kan gennya cukup banyak tapi paling tidak kalau sudah dalam bentuk major ini efektivitasnya cukup tinggi jadi tergantung sifat apa yang mau diseleksi tadi memang yang tadi yang sudah jelas itu liter size jumlah anak seperkelahiran pada domba itu sudah jelas jadi ada genotipenya tertentu kemudian untuk kesuburan misalnya gen pengontrol volume sperma mobilitas itu juga sudah ada gennya jadi tinggal tinggal bekerjasama dengan misalnya BIB lembang atau BIB singosari nah ini memang tadi penjelasannya apakah untuk ternak yang dimana nah ini yang agak libat memang yang di pertanakan rakyat karena memang analisis ini sangat mahal jadi saya kira dalam bentuk kerjasama insya Allah bisa kita kerjakan karena pada prinsipnya perguruan tinggi ada dana penelitiannya cuma kadang-kadang kita tidak punya ternaknya begitu ya jadi kita bisa lakukan kerjasama misalnya di peternakan rakyat ada ternak-tenak yang menarik dengan sifat-sifat reproduksi tertentu jadi bisa kerjasama dengan perguruan tinggi begitu ya mungkin itu terima kasih baik terima kasih Prof. JG mungkin ada yang mau ditambahkan ya betul terima kasih Prof. JG tadi sudah banyak ada lagi yang tadi selain polimorfisme kemudian ada nanti kalau bisa major chain major chain yang dia memiliki peran besar tadi di dalam presentasi itu ada namanya irritabilitas tapi juga sifat-sifat itu lumayan diturunkan ada tambahan satu lagi itu adalah chain itu mengendalikan sifat-sifat yang memiliki ekonomi penting ekonomi penting berarti dia ada aspek bisnisnya ada aspek untuk peningkatan nilai ekonomi jadi penting sekali karena apa karena nanti agar impak ataupun dampak dari proses seleksi itu penentuan chain itu nanti langsung bisa dirasakan nilai ekonominya ya mungkin gitu sudah lengkap tadi baik terima kasih sambil menunggu sambil menunggu Mas Erik saya buka sesi diskusi ataupun tanya jawab ataupun mau ada yang share secara terbuka silahkan dengan menggunakan raise hand terlebih dahulu jadi monggo silahkan untuk Bapak Ibu peserta webinar ini mungkin ada yang mau didiskusikan atau di-share silahkan monggo tidak perlu secara tertulis karena ini sambil menunggu dengan Mas Erik sampai kendala teknisnya terselesaikan monggo Bapak Ibu ada dari Udram halo dari Udram silahkan Bapak boleh ikut share mau gak silahkan Bapak makasih makasih semua peserta webinar selamat siang Prof Yadi Prof CC dan Pak Erik dan teman-teman yang lain mudah-mudahan bisa kedengeran ya mudah-mudahan Pak Dekan kedengeran ya makasih apa kabar nih Pak Dekan Alhamdulillah Erik sehat ya jadi kalau menurut pendapat saya penelitian-penelitian molekuler yang sudah kita lakukan selama ini saya kira sudah cukup banyak tapi saya lihat sampai saat ini hampir hasil-hasil penelitian itu belum ada yang bisa diaplikasikan secara langsung di tingkat peternakan apalagi di tingkat peternakan rakyat peternakan kita lah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai peneliti ya saya kira muaranya penelitian kita hanya dipublikasi saja nah dalam kondisi peternakan kita hampir sulit menerapkan apa namanya hasil-hasil penelitian molekuler ini hampir kalau kemarin saya ikut webinarnya apa namanya ada promulatnya itu hampir tidak mungkin bisa diterapkan dalam kondisi peternakan Indonesia memang memang betul karena sampai saat ini belum belum ada yang tidak kita lihat hasil-hasil penelitian itu yang diterapkan dengan baik di peternakan kita memang karena kondisi peternakan di Indonesia kan hampir 90 sekian persen itu berada di peternakan rakyat ya kemudian hanya beberapa persen dalam perusahaan-perusahaan nah ini peternakan rakyat kepemilikan peternaknya sangat kecil sehingga untuk menerapkan hasil-hasil penelitian molekuler yang harganya mahal itu tentu akan sulit nah untuk menerapkan itu mungkin dibutuhkan suatu pendekatan yang khusus untuk kondisi peternakan kita karena biar bagaimanapun penelitian-penelitian molekuler ini juga butuh data kuantitatif kuantitatif yang cukup banyak big data lah big data data kuantitatif ini sulit ini sulit kita nah big data ini yang data peternakan ini yang sulit didapatkan di tempat kita di Indonesia kita jujur saja nah mungkin menurut saya mungkin yang bisa mungkin melakukan ini mungkin pusat-pusat penelitian yang dimiliki oleh pemerintah atau bali-bali yang rata-rata mereka menguasai ternak cukup banyak menguasai lahan yang cukup banyak mungkin mereka yang bisa menerapkan hasil-hasil penelitian ini kemudian hasil-hasil dari menerapkan hasil penelitian ini mungkin di apa namanya di di kembalikan ke masyarakat mungkin itu saja yang bisa kita lakukan sementara ini karena yang menguasai peternakan itu hampir 90 sekian persen peternakan rakyat yang skalanya sangat kecil yang ada peternakan cukup besar dan lahan cukup besar itu ada di balai-balai milik pemerintah besar-besar penelitian mungkin mereka yang bisa melakukan itu itu pendapat saya untuk sementara Pak Cici, Prof. Yadi Bisa dikomentari Silahkan Baik Sekiranya ini Pak Dekan Unram ini sangat baik pendapatnya memang itu tantangan kita ke depan paling tidak kita kalau misalnya sudah dikerjasamakan di balai-balai paling tidak kita sudah tahu kira-kira genotyping apa yang ada hubungannya dengan sifat-sifat tertentu nah nanti tinggal dicoba di peternakan rakyat misalnya memang mungkin genotipnya mendukung untuk itu tapi karena perlakuan pakan misalnya kurang bagus sehingga ekspresi gennya tidak muncul jadi saya kira tidak ada salahnya kita lakukan penelitian itu dan memang itu tantangan kita ke depan misalnya contoh sapi perah kita sapi perah kita secara genetik itu masih bagus tapi kenapa produksinya cuma 10 liter masalahnya ada di pakan sehingga ekspresi gennya tidak muncul nah mungkin itu kasus yang terjadi di peternakan juga contoh misalnya kerbau kenapa reproduksinya susah sekali jangan-jangan karena pakannya juga yang tidak mendukung ekspresi gen tersebut jadi mungkin itu saya kira tantangan yang luar biasa dan pendapatnya sangat bagus jadi sebagai rendungan buat kita bagaimana kira-kira ke depan penemuan-penemuan yang sudah ada bisa diaplikasikan di peternakan rakyat baik terima kasih terima kasih prof.jece saya buit nambahkan ya nambahkan terima kasih tadi pak dekan unram dan juga prof.jece mungkin begini ya ini kita kan punya punya ternak yang berada di masyarakat kemudian ada lembaga-lembaga perbibitan pemibitan nah ini yang dulu sudah pernah dilakukan penjaringan sistem penjaringan untuk mendapatkan bibit nah ini kalau misalnya nanti dalam rangka untuk mempercepat pembentukan bibit yang ada di balai-balai itu nanti diikuti dengan aplikasi genetika molekuler sehingga memang sehingga kalau misalnya itu mendapatkan bibit yang bagus maka dikembangbiakkan di pusat atau balai-balai perbibitan dan baru masuk kembali di masyarakat jadi kalau dulu itu kan penjaringan calon bibit hanya menggunakan atau menggunakan fenotipik sifat-sifat fenotipik ini dengan penemuan-penemuan molekuler itu diharapkan nanti bisa diikuti dengan uji-ju molekuler mohon maaf ini kasus yang sekarang lagi bukan kasus ya pekerjaan yang lagi dilakukan ini oleh moderator tadi itu ya itu diantaranya itu mendapatkan atau mencari bibit-bibit yang mirip memiliki genetik yang mirip dengan pejantan unggul yang ada di balai atau pusat-pusat bibit jadi dengan demikian nanti ada suatu variasi yang cukup besar di masyarakat untuk kita seleksi berdasarkan fenotipik dan berdasarkan molekuler itu adalah mungkin tahap awal untuk melakukan seleksi-leksi yang ada di masyarakat jadi kalau masyarakat melaksanakan jelas sulit ya sulit sekali tapi kalau itu lembaga perbibitan institusi perbibitan pemerintah mungkin bisa secara terprogram terima kasih terima kasih ini kebetulan Mas Erick sudah hadir kembali bersama kita selanjutnya saya bacakan beberapa pertanyaan untuk Mas Erick yang pertama dari Pak Ricardo ini Mas Erick dari aspek nutrigenomik apakah mekanisme microRNA ini dapat dikendalikan mungkin itu dulu satu-satu silahkan Mas Erick pertanyaannya apakah bisa dikendalikan ya jelas bisa tetapi untuk mengetahui apa yang bisa dikendalikannya misalkan dengan makanan tertentu kah atau misalkan asupan tertentu kah itu perlu penelitian lebih lanjut lagi terima kasih Mas Erick kemudian ada pertanyaan selanjutnya mohon informasi untuk pembacaan data microRNA sehingga dapat menentukan kualitas embryo dan potensi keberhasilan implantasi mungkin pertanyaannya agak kurang jelas tapi mungkin maksudnya apakah bagaimana cara mengolah datanya atau gimana pembacaan datanya biasanya gini kalau misalkan kita melakukan penelitian yang terukur biasanya kita memiliki dua populasi yang ekstrim dimana populasi satu itu seperti misalkan pada contoh itu adalah day zero populasi yang tidak hamil dan populasi yang hamil 60 hari yang kita sudah ketahui pasti bahwa dia itu hamil jadi penelitiannya itu harus terukur dulu itu pertama kemudian baru kita bandingkan apa yang berbeda dari sana sehingga itulah kenapa mereka bisa mendapatkan marker artinya mereka mengambil darah mulainya dari hari ke-0 hari ke-0 dia ambil kemudian seperti sebelumnya kan ada hari ke-8 sama hari ke-16 nah itu pun mereka hari ke-8 hari ke-16 itu ambil kemudian hari ke-60 itu pun mereka ambil nah setelah itu dia lihat mana yang bunting dan mana yang tidak bunting nah kemudian yang hari ke-0 dengan hari ke-60 dibandingkan dari ternak yang bunting itu jadi data yang sama itu sehingga datanya itu valid gitu paling yang yang menurut saya yang bagaimana caranya adalah ya kita harus memiliki dulu sampelnya yang fenotipnya itu jelas gitu distinct jadi kita tidak bisa kalau misalkan populasinya itu menyebar itu agak sulit baik mungkin ini ada pertanyaan terakhir untuk masyarakat masih kaitannya dengan microRNA ini tadi disebutkan banyak microRNA yang signifikan untuk penggunaan biomarker apakah menggunakan single microRNA yang terbukti signifikan atau permutipal seperti halnya dehaplotype pada analisis gen kalau misalkan ditanya lebih baik satu atau banyak saya kira banyak itu akan lebih baik jadi jika kita misalkan memiliki beberapa kandidat microRNA yang memang terbukti bahwa dia lebih tinggi atau lebih rendah pada bunting dibandingkan dengan tidak bunting itu akan lebih bagus misalkan katakanlah ada lima itu akan lebih bagus dibandingkan cuma satu baik maaf ini yang terakhir masih ada lagi ini untuk mengkonfirmasi jadi untuk deteksi ekspresi RNA dari gen perlu kejaringan atau organ target keuntungan dari microRNA adalah cukup dengan deteksi melalui darah untuk semua analisis ekspresi apakah seperti itu Mas Yeri? sebetulnya microRNA itu ada di mana-mana semuanya ada di sel kemudian ada juga di jaringan-jaringan yang lainnya cuman ini adalah pemanfaatan microRNA sebagai biomarker nah untuk biomarker itu adalah yang diperlukan itu adalah salah satunya adalah kemudahan dalam pengambilan sampel jadi dibandingkan misalkan kalau kita targetnya adalah uterus atau kita targetnya adalah jantung kan akan sulit maka itu untuk biomarker umumnya mereka mencari sampel yang mudah didapat nah yang mudah itu adalah darah jadi dari darah itu kita tinggal bisa ambil ekstrak kemudian kita lihat bagaimana profil dari microRNA-nya tersebut itu mungkin terima kasih mungkin ini pertanyaan terakhir yang mungkin ini untuk Prof. CC saya rasa mungkin bisa ditambahkan oleh Prof. Suyadi untuk GWAS sebagai salah satu strategi pemetaan kandidat GEN dan QTL sudah pernah diaplikasikan pada tenang domestik untuk menemukan tanda yang sesuai untuk marker assisted selection apakah sudah pernah dilakukan itu Prof. CC sebentar ada azan dulu ya oh iya terima kasih Baik Mungkin kalau untuk GWAS Untuk yang reproduksi Saya belum tahu Tetapi kalau yang untuk RNA sequencing Sedang kita lakukan Ada mahasiswa S3 kita Sedang melakukan RNA sequencing Tentang Motilitas sperma Jadi menggolongkan sperma Yang lebih Motil dengan yang kurang motil Ini itu saja RNA sequencing yang sedang kita lakukan Kalau yang GWAS Saya belum pernah melakukan Baik, terima kasih Baik, terima kasih Pro Cici Pro Cici mungkin ada yang mau ditambahkan Tidak ada, cukup Baik Baiklah Kami buka kembali untuk Sesi satu pertanyaan Atau diskusi secara terbuka Mungkin tadi Pak Jagari ya Tadi Monggo Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak atas waktunya Pak Dekan kepada narasumber juga Pak Prof. Yadi, Pak Cece, Mas Erik Terima kasih banyak Bapak Ibu semua Ya jadi saya kira Webinar hari ini Saya kira sangat menarik Tadi memang Ya Pak Dekan dari Mataram Pak Mas Kur Ya jadi Saya kira Tadi apa yang disampaikan Terkait dengan Analisis molekuler ini Kalau menurut saya Memang ini menjadi Apa ya langkah dasar Memang kalau kita lihat Dalam konteks Apa namanya Penerapannya Mungkin saja Memang belum Artinya banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan Nah tetapi tentu Memang ada sesuatu juga Yang menjadi tantangan bagi kita Khususnya ternak lokal kita Ini dokumentasi Molekulernya ini Sangat-sangat terbatas ya Kalau kita lihat Publikasi-publikasi di luar Ini sangat-sangat jarang Apalagi misalkan Terkait dengan Sapi Bali sebagai contoh Nah oleh karena itu Saya kira Dokumentasi molekuler ini Apakah nanti dikaitkan Dengan produksi Atau reproduksi Ini menjadi sangat penting Nah oleh karena itu Saya malah tadinya berpikir Karena sudah relatif lama Kita berkecimpung Di genetika molekuler ini Andaikan nanti ini Mungkin hanya Apa ya Semacam Angan-angan Mudah-mudahan kita punya Bank data Bank data gitu Terkait dengan Semua hasil-hasil Riset kita yang ada Di Indonesia Ini terutama yang berbasis Di ternak lokal Nah itu saja Saya kira harapan saya Sekali lagi Terima kasih banyak Kepada narasumber Yang sangat luar biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu Prof. Si Adi Prof. Si Atau Maseri Mungkin ada tanggapan Siapa dulu Silahkan Baik Saya kira Yang paling menarik Adalah Sifat-sifat reproduksi Sapi Bali Sapi Bali itu kan Sangat subur Nah kita belum Belum punya data banyak Misalnya penelitian-penelitian Molekuler khusus Tentang sapi Bali Misalnya apakah Nah ini baru Baru merata Genomik Yang dilakukan oleh Pak Andi Basso Itu kan baru Baru satu gen saja Itu juga hubungannya Dengan abnormalitas kromosom Nah mungkin ke depan Untuk yang betinanya Terutama yang Polikologenesis Saya kira Menarik sekali Kalau kita lakukan Penelitian kearasana Karena sapi Bali itu Sangat subur Ya tiap tahun Mungkin ada gen-gen Tertentu Yang beda dengan Sapi lokal lainnya Ya Jadi itu aja Terima kasih Silahkan Prof. Yadi Ada yang mau ditambahkan Saya hanya Menanggapi yang dari Pak Jakaria tadi Tadi ada usul Yang menarik Saya pikir Perlu kita Pikirkan Renungkan Dan juga Kita tidak lanjuti Beliau Menyampaikan Apakah Tidak sebaiknya Membentuk Semacam Forum Atau Perkumpulan Atau Asosiasi Para Ini Peneliti Dosen Ataupun Siapa saja Yang tertarik Untuk Berkecimpung Di dalam Molekular Dan Molekular genetik Dan juga Reproduksi Pemulihan ternak Jadi kelihatannya Kalau itu Dilakukan Barangkali Kita punya wadah Untuk komunikasi Secara rutin Saling mengisi Saling menambahkan Dan juga Saling mengembangkan Saling bantu Dan sebagainya Terima kasih Pak Jakaria Dan yang lain juga Banyak setuju Keliatannya Terima kasih Sama-sama Pak Prof Terima kasih Terima kasih Mas Erik Mungkin ada yang Mau ditambahkan Mas Ya mungkin Saya menambahkan Sedikit ya Memang Ya betul Apa yang Seperti Diucapkan oleh Pak Jack Ini Beliau Dosen saya Begitu Saya biasa Menyapa Pak Jack Memang Sangat banyak Sekali Hasil-hasil Penelitian Yang sudah Kita lakukan Ya Baik Individu Atau Institusi Lab Di tiap Universitas Ataupun Secara Nasional Tetapi Memang Banyaknya Adalah Seperti Timpang Tindih Jadi ada Yang sudah Dilakukan Dilakukan Lagi Kemudian Beda Populasi Seperti Itu Nah mungkin Ada baiknya Jika sekarang Kan ini Saat yang Sudah Saya rasa Cukup tepat Juga Banyak orang-orang Yang sudah Besar Katakanlah Sudah Mulai Bisa Mengakses Kepemerintahan Di sini Saya lihat Juga ada Kepala Balitnak Di sini Hadir Kemudian Ada Beberapa Rekan Juga Di Badan Penelitian Dan Juga Di Dinas Peternakan Mungkin Bisa Jika Kita Digabungkan Dari Awal Lagi Misalkan Menginisiasi Misalkan Seleksi Apa Yang akan Kita Lakukan Secara Nasional Itu Diarahkan Kemudian Dari Pihak-pihak Penelitian Juga Bisa Lebih Terfokus Lagi Sehingga Kerjasama Antara Institusi Penelitian Baik itu Universitas Ataupun Lembaga Penelitian Itu bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Menang Goalnya Itu memang Seperti apa Yang kita Inginkan Kita bisa Bermanfaat Atau kita Bisa Dimanfaat Hasil yang Kita Hasilkan Bisa Dimanfaatkan Secara Luas Oleh Masyarakat Terutama Insan Pertanakan Itu Sendiri Mungkin Itu Sarannya Jadi Karena Saya Amati Di Sini Kadang Penelitian Itu Mereka Membuat Satu Wadah Sendiri Kemudian Mereka Mengajukan Satu Dana Penelitian Yang Sangat Besar Untuk Menghasilkan Satu Goal Itu Jadi Tidak Seperti Yang Umumnya Memang Yang Kecil-kecil Ya Tetap Ada Tapi Ada Satu Yang Grand Yang Sangat Besar Untuk Mendukung Itu Saya Kira Yang Bisa Diterapkan Baik Terima kasih Mas Serik Jadi Mudah-mudahan Dengan Diskusi Kita Yang Singkat Ini Nantinya Akan Jadi Cikal Bakal Untuk Kita Bagaimana Mengembangkan Ide Untuk Supaya Genetika Molekuler Nanti Nantinya Bisa Diterapkan Kemudian Sehingga Dapat Bermanfaat Untuk Pertanakan Rakyat Terutama Jadi Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di bagian Akhir Dari Sesi Diskusi Ini Banyak Sekali Yang Bisa Kita Dapatkan Bisa Kita Pelajari Dari Para Narasumber Yang Luar Biasa Ini Dari Profsi Adi Kita Tadi Belajar Tentang Hormon 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 Tadi Yang Dapat Saya Ingat Ternyata Di Indonesia Untuk Publikasi Yang Tentang Mikro RNA Belum Sesajau Ini Mas Erick Belum Bisa Menemukan Dan Mudah-mudahan Nanti Kedepannya Nanti Ada Publikasi Publikasi Lainnya yang dari Indonesia yang akan dapat kita produksi kemudian untuk Prof. CC tadi juga sudah banyak sekali bercerita, bershare tentang beberapa contoh asosiasi SNIP ataupun GEN untuk sifat reproduksi misalkan kaitannya dengan super ovulasi dan fertilitas Insya Allah semua ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi barokah untuk kita semua Alhamdulillah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC silahkan Rafika Terima kasih, saya sampaikan kepada Ibu Iri Danufianti selaku moderator yang telah membantu jalannya pemaparan materi dan diskusi Acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada para narasumber dan moderator secara simbolik Pemberian sertifikat pertama kepada pemateri pertama kita yaitu Prof. Suyadi Pemberian sertifikat kedua yaitu kepada Dr. Eric Andreas dilanjutkan dilanjutkan pemberian sertifikat kepada pemateri ketiga kita Prof. J. C. Sumantri dan yang terakhir pemberian sertifikat kepada moderator Ibu Iri Danufianti Selanjutnya jika berkenan untuk Prof. Dr. Irma Isnavia Arief SPT MSI selaku Ketua Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Pertanakan Fakultas Pertanakan IPB Universiti untuk melakukan closing remarks jika masih ada Apakah Prof. Dr. Irma Isnavia masih mengikuti rangkaian acara? Baiklah, sampailah kita di penghujung acara webinar pada hari ini ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu selama kurang lebih 2 jam ini Terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan atas partisipasinya dalam acara ini Sebagai tambahan informasi untuk sertifikat dan materi akan dikirimkan ke alamat email masing-masing setelah acara ini berakhir Saya selaku MC dengan tulus meminta maaf atas kekurangan selama acara berlangsung Semoga kita dapat bertemu di rangkaian acara webinar lainnya Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Terima kasih Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Prof. CC Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Prof. CC Terima kasih sehat bagaimana Mataram kita diundang ke Mataram ke Mataram ke Mataram tidak lockdown silahkan mau ke Mataram tidak perlu selalu di luar mas apa sih itu terima kasih Pak Nabi sampai jumpa semuanya semuanya makasih ya makasih semuanya makasih makasih ya kita bisa bertemu untuk sementara terima kasih Pak Nabi langsung bukan ya kasih Pak Nabi Bapak 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 gimana kalau gitu saya pamit ya Prof CC Pak Yadi Pak Yad Pak Yad Pak Yad Pak Yad semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh do'an do'an siangis terima kasih selalu di video mau makan dan sehat kuat dan di video dalam masing-masing di video dalam masing-masing haleluya amin terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.